nama aku rafael btw ini bukan hormat tapi panas disini ceritanya aku jadi mc nih gila keren banget tapi entah kenapa temen-temen manggil aku bawah padahal aku orangnya pendiam sama introvert kalau enggak percaya ya udah bisa jangan lihatnya malah enggak guai nya kanan jan film Oke sekarang kita mulai pelajaran PKN karena kemarin sudah menjelaskan materi yaitu bab 24-24 sekarang kita mengerjakan tugasnya tugasnya alaman 95 silahkan dikerjakan di lembar kertas polio jangan lupa kasih nama garis kanan 1 cm kiri 2 cm diberi judul uji kompetensi bab itu silahkan dikerjakan jangan merjakan sebaiknya kalau sudah nanti dikumpulkan secara bersama-sama setelah waktu yang sudah selesai silahkan saya berikan waktu untuk kerjaan yang lain Terima kasih kerjakan dengan cinta-cinta si siapa yang belum tepuk tangan caca bangun kalau ada temennya pejarah tinggalkan ya ada presentasi sopan ya tepuk tangan caca ayo tepuk tangan bangun ya caca jangan sopan ya kalau temennya bicara tinggalkan respect attitude nya mana cuap ayo caca respectnya mana attitude nya yang bagus cuap selamat menikmati tunggu saya tahu ya tadi ulangannya susah tentu nyabai ini sama saya nggak bisa Tidak, urangannya tidak susah Tapi kemarin belajar Terima kasih telah menonton! 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 Untuk Indonesia Bersatu dalam perbedaan Berpegang tangan dan berlari Sikirkan egomu kawan Demi neberini Tentulah generasi emas Cepat bertanak terhitung Berjuang dan harus berani Kita terus terpaksa Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Pancasila Jadi, apa perbedaan dari kasih Allah yang sejati dengan kasih yang berasal dari manusia? Untuk membedakan perbedaan ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi singkat, yaitu ada seorang ibu dan seorang anak. Ibu ini sangat mengasihi anak ini, sehingga ibu ini memberi anak ini makan, minum, dan membawakannya obat ketika anak ini sakit. Namun, ada suatu saat itu anak ini diberi hadiah oleh orang lain. Nah, anak ini tentunya akan senang, kan? Anak ini akan senang dan akan menyayangi orang lain itu juga. Dan di sini ibu ini terlihat sangat cemburu, karena dia yang selama ini mengasihinya, merawatnya, tetapi anak ini malah senang bersama dengan orang lain. Nah, tetapi ada lagi satu kondisi, yaitu di mana anak ini akan tersatu dan terluka. Siapakah yang akan didatangi anak ini? Orang lain yang memberi hadiah atau ibunya? Tentu kita tahu bahwa anak ini akan datang kepada ibunya, karena anak ini bisa merasakan kasih mana yang sejati, yang kekal. Dari ilustrasi ini bisa dapat kesimpulan bahwa kasih yang sejati, yang kekal, sama seperti ibu ini, itu adalah Allah kita. Sehingga seharusnya kita itu, jika kita mengalami jatuh atau kita mengalami kesedihan, kita datangnya kepada Allah. Karena Allah lah sumber kasih yang sejati dan kekal itu. Karena itu, mari kita sama-sama memfokuskan hati untuk terus setia, mengasihi Tuhan. Ada satu ayat sebelum menutup ilustrasi ini, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Dari dalam Alkitab itu berkata bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Solidio Gloria. So, change. It's a big word to us. It represents not only the fact that each door changes to a new scene, but it also represents us. How much we've changed and how we continue to change. It's crazy how so soon it will be three years of high school gone by. And it'll be high school no more. How the people were so accustomed to meet everything. Only a few meters away from us, or even in the seat next to us, could so soon be miles away. The faces we used to look forward to see every time we step into this classroom, maybe somewhere else, and someone we'd refer to as our high school friend. That isn't to say that the ties we've made were arbitrary, and that this is goodbye. But rather, a start of a new chapter. The inevitable change. And unfortunately, the change we wouldn't be experiencing side by side, but together nonetheless. So, here's a little memorabilia we left behind. In each scene, we leave a little piece of us. Each room had our little quirks. And hopefully, it'll be good enough to watch the students miss us. Something to laugh to. Something to hopefully cry to. Thank you. and know you've been warned. This is not the end. Oh, dua, tiga. Gigi, satu lagi. Dua, tiga. 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 Elang, ulang, ulang. Oh, goreng ya? Eee. Bencangan dong. Gue pakai ini, nyetal lagunya, nih. Action. Yuh-yuh-yuh. Ulang, ulang. Kamu udah inget mancing, ah? Iya. Gigi, ngerti mona aku... Enggur korat-parasnya, tamalu. Eh, gapapa, itu guduh. Enog. And action. Kini, kini. Eh, itu. Kini, kini. Sophie, apa perbedaannya dari kasih alatan dengan... Tapi anaknya malah senang sama orang lain. Tetapi, harus itu kejadian lagi. Terima kasih. Lola, gimana dulu? Wess! Kini, kini. Makasih. Makasih, aku mau komentar. Nih, harus datang-apak. Tak, kemudian seperti, menutup. Terima kasih. Terima kasih. Lalu, kini. Pukul melep, kini. Terima kasih telah menonton!